Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman dimanapun anda berada Ketemu lagi dengan saya di Aluminium Channel Baik di kesempatan ini saya Akan mengganti Mata mesin pemotong aluminium Disini mereknya merek Makita Ini sudah Tumpul sekali ya teman-teman Sebenarnya bisa saja ini di asa Tapi saya tidak ada waktu Atau belum ada kesempatan untuk mengasahnya Jadi lebih baik saya Langsung ganti mata yang baru ya Ini Makita yang 10 inci Baik disini saya sudah beli Mata untuk gantinya Mata pemotong aluminium untuk gantinya Disini mereknya merek Preston Bacanya saya kurang paham juga Tapi tulisannya kurang lebih seperti ini ya Preston Ini belinya sangat murah ya Dibanding merek-merek Lain Ini saya beli di angka Sekitar 180 ribuan ya Tidak sampai 200 ribu Kita sudah dapat Mata pemotong aluminium ya Yang 10 inci Hanya ini untuk Awetnya atau ketahanannya Saya kurang tahu juga Karena untuk merek ini baru saya Kali ini saya pakai Rencana mau pakai Nanti saya update lagi Hasilnya setelah beberapa bulan Atau beberapa lama Pemakaian Apakah ini bisa awet Atau bagaimana Oke baik teman-teman Saya akan coba Buka dulu Atau bongkar dulu Mesinnya Atau Apa Mata yang lama ya Untuk teman-teman Yang baru gabung Atau baru menemukan channel ini Bantu like dan subscribe ya Baik teman-teman Untuk mesin makita Ini untuk memutarnya Biar Ini memutar ini Ini harus ditahan ya Seperti Mesin gerinda Untuk membukanya Harus ada penahan Supaya matanya Tidak terputar Dia ada di sisi sini ya Sisi belakang sini Kalau mesin lain Hampir sama juga Ada semua ininya Hanya tinggal penempatannya saja Nanti disesuaikan dengan merek Mesin teman-teman ya Ini harus ditekan Kemudian ini Ini putarnya untuk Membukanya Harus putar Kanan ya Berlawanan Aera jarum jam Beda dengan Baut atau Sekrup Pada umumnya Biasanya untuk Menguatkan Dia putar kanan Tapi ini kebalikannya ya Kalau putar kanan Dia Akan longgar Baik teman-teman Saya coba Lanjutkan Baik teman-teman Karena kebetulan Ini sudah terlanjur Saya bongkar semua Jadi Disini saya akan Lakukan juga Perawatan sedikit Di dalam sini Terdapat Sebuah Bering Atau Lahar Jadi Disini Saya akan Rencana Untuk menambahkan Gris Atau Gemuk ya Atau Pelumas Biar giginya Gigi Nenas Bisa Awet Atau Dan Bering Di dalamnya Disini Saya sudah Siapkan Gris Baik Saya coba Buka dulu ya Terima kasih Terima kasih ini sudah sangat kotor jadi disini ada dia punya gigi ada bering di dalamnya sini dan disini ada gigi nenas yang terhubung dengan angkur ya dengan dinamonya disini ada gigi nenas di dalam sini disini juga ada bering satu eh sorry disini tidak ada ternyata di dalam sini ada adanya baik sekarang saya coba tambahkan dulu grease ya karena grease ini akan habis dengan sendirinya kalau sudah sering berputar dia meleleh teman-teman kita tambahkan ini tidak boleh juga terlalu banyak nanti terlalu padat dalamnya dan dia keluar sendiri kita tambahkan saja secukupnya kita tambahkan saja secukupnya belum pernah dibongkar-bongkar baru kali ini 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 kotor karena dari grease nya ya bukan kotor karena debu atau benda lain yang masuk dalamnya baik kita pasang kembali sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya 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 sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya kemudian kita pasang kembali kemudian kita pasang ini kembali coba kita bandingkan dulu mata yang baru dengan yang lama ya ini yang lama ini yang baru disini juga ada ring nya tapi disini saya pakai ring bawaan saja yang dari mesin ya ternyata cocok ya coba besarnya lingkarannya apakah sama atau tidak ternyata ini yang baru lebih kecil sedikit kurang lebih sekitar 5 mili ya lingkarannya ini yang lama agak besar sedikit ini yang lama merek masih bawaan dari Makita ya sorry saya lupa juga ini bawaan atau apa tapi ini masih merek Makita apakah sudah diganti karena sudah lama sekali ini saya pakai jadi saya agak lupa juga tapi ini yang lama merek Makita juga ya teman-teman tapi untuk diameter tengahnya lubang tengahnya ini sama hanya diameter luarnya saja yang beda kurang lebih sekitar 5 mili ya tapi itu tidak jadi masalah ya tidak terlalu berarti baik sekarang kita langsung saja pasang ini kita pasang dulu ringnya kita masukkan ringnya disini ini yang perlu diperhatikan ini usahakan jangan dia terbalik ya ini matanya dia menghadap ke ke depan ya ini jangan dibalik seperti ini ini menghadap ke belakang nanti dia tidak makan ya kalau di pada saat digunakan jadi nanti dia menghadap begini jadi putarannya putar depan begitu ya teman-teman oke kita langsung saja pasang Pas ya Dengan ring bawaan dari rumah kita Oke kita pasang lagi Penahan satunya Ini bautnya Untuk pasangnya Kita putar balik ya Putar kiri Oke kita kencangkan dulu Diusahakan ini dia kuat ya Biar tidak terlepas Karena ini sangat berbahaya Ini bisa disambung pipa kalau kuncinya dirasa pendek Biar putarnya lebih tidak terlalu Lewarkan tenaga ya Ini kita putar Ini lebih enteng kalau kuncinya dia panjang Ini dikencangkan juga Jangan juga terlalu kencang sekali ya Cukup pakai perasaan nanti khawatir dia Bautnya dia Sudah cukup ya Sekarang kita pasang Penutup Safety nya ya Safety nya ya Cover safety nya Usahakan teman-teman selalu pakai itu ya Untuk teman-teman yang baru gabung atau melihat channel ini Tolong dibantu like dan subscribe ya Jadi nanti jangan lupa untuk selalu diolesi oli Biar lebih Abet ya Ini Sampai jumpa Sekarang Kita lakukan pengetesan Tapi sebelum dites nanti Kita olesi dulu oli ini ya Baik Teman-teman Sekarang ini saya tes Mencoba untuk memotong spikot Dan Memang matanya Lumayan tajam ya Ini Lumayan rapi Hanya disini kekurangannya menurut saya Yaitu Serbuknya Banyak yang lari Ke samping ya Jadi sangat Terasa panas Di Di lengan Pada saat memotong Karena potongan Atau serpian dari serbuk-serbuknya ya Ini Contoh Hasilnya Sangat rapi ya Sedangkan ini Saya potong Spikot yang saya potong Sebelumnya Menggunakan mata yang sudah tumpul ya Sebelum diganti matanya Ini sangat Terlihat jelas Banyak Ukuran rapi ya Hasil potongannya Selamat menikmati ya 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 Selamat menikmati ya